Halo, hari ini kita akan latihan hanya 30 menit mempergunakan bola. Jadi ini gerakannya sederhana, mempergunakan metode pelates, tapi mempergunakan berat badan kita. Untuk seluruh tubuh, jadi bukan fokus di bahu atau di perut saja, tapi ke seluruh badannya. Kita menggerakkan seluruh badan dengan bantuan bola seperti ini, Swiss ball atau plate ball. Ini banyak, kalau tidak ada branding online, kalau tidak ada, tidak usah pakai ini. Kita gerakkan di mer, kalau misalnya memang tidak bisa. Kita mulai dari pemanasan, setelah itu kita bergerakkan inti, lalu ada cooling down selama 30 menit. Jadi mudah digerakannya, bisa digerakkan di rumah, bisa digerakkan tanpa instruktur. Jangan takut salah, gerakin dengan rasa-rasa badan kita. Jadi selalu bergerak, kita rasakan badan kita, jangan asal bergerak. Kita bukan lagi mengejar repetisi, lagi mengejar jumlah frekuensi gerakan, tapi lakukan dengan benar, sampai ototnya kerasa bergerak di posisi yang benar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan posisi berdiri. Biasakan untuk bernafas. Posisikan berdiri di posisi paralel, jadi telapak kaki menghadap ke arah depan, dua-duanya. Tinggiin badannya, rasakan si badan jangan sampai terlalu mungking, rasakan di posisi netral. Tarik, tinggiin badannya. Oke, tarik nafas. Buang nafas dari mulut. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Lakukan bapak lelan kita, tarik nafas sampai ke rasa badannya, tertarik ke stretch, dan buang nafas. Dari sini kita roll down, selalu kita lakukan roll down. Kenapa? Supaya teman kumbung kita, satu persatu ke stretch dulu. Ya, nanti kita warming up. Dan artinya kita harus menggerakkan, biar tidak kaku, biar tidak sederah. Jadi jangan tiba-tiba. Oke, waktu menggerakkan roll down, kita tinggiin badannya. Gerakan tulang kumbungnya satu persatu. Perut tarik, bentuk kurva di tulang kumbung. Kenapa harus membentuk melengkung, biar terasa ke stretch tulang kumbungnya. Dan waktu kita kembali, tarik lengkungannya untuk menjadi lulus kembali. Oke, sekali lagi, tarik nafas lagi, dan buang nafas. Oke, bawa kita stretch dulu di posisi inverted V. Ya, di posisi inverted V. Oke, dorong. Di posisi ini, ini akan di stretch hamstring. Ini dari tumit, ke arah belakang, dan tulang kumbung. Oke, dorong terus stretch. Perhatiin, jangan sampai ngedrop dadanya. Ya, iganya jangan sampai ngedrop. Tapi tahan di sini, benar-benar jadi V yang lurus. Tekan ke lapang kumbung kakinya, dan dorong pahannya ke arah belakang, dan tarik stretching. Tarik nafas, dan buang nafas. Inhale lagi, dan buang nafas lagi. Lakukan lima hitungan nafas. Buang nafas. Oke, tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Dua kali lagi, inhale, dan buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, dan buang nafas lagi. Oke, dari sini. Angkat si bola ini ke arah atas. Biasakan memegangnya seperti ini. Jadi jangan terlalu di atas, tapi di bawah sedikit biar tidak terlalu berat. Dorong ke arah atas. Dorongin terus ke arah atas. Dari sini kakinya buka, kita lakukan squat. Oke, tarik nafas, buang nafas. In. Buang nafas. Inhale ke atas. Buang nafas. Inhale, lakukan satu kali. Tiga. Empat. Lima. Oke. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oke, dari sini sepuluh. Tahan di posisi jombok. Rasakan si perut tarik. Waktu jombok, kita pasti contoh apa yang ke depan badannya. Bawa ke arah belakang sedikit. Bolanya tarik ke arah belakang, ke belakang sejajar belakang. Inhale. Buang nafas. Dari sini tarik nafas. Buang nafas lagi. In lagi. Bawa lawan si bolanya ke arah atas. Karena pasti badan kita pengen turun ke bawah. Buang nafas. In lagi. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Dua lagi aja. Tarik nafas. Dan buang nafas. Oke. Tarik nafas. Dan buang nafas. Turun ke bolanya. Lalu dorong badan kita. Buat naik. Dan dorong punggungnya ke depan. Oke. Dari sini rasain stretching di sini. Di tulang punggung. Selalu di tulang punggung. Dorongin lebih jauh lagi. Kepala lebih jauh lagi. Tarik nafas. Buang nafas. In lagi. Buang nafas lagi. Dorongin lagi. Sekarang tarik tangannya. Perutnya tarik. Gunung ekornya. Dorongin lagi. Buang nafas. Inhale. Buang nafas. Inhale. Buang nafas. In lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas. Tahan. Dari sini bawa ke arah kiri. Jadi sisi badan bagian kiri akan tertarik. Sama gerak ini. Tarik lagi bolanya. Buang nafas. Lima. Lima. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bawa ke arah depan. Ganti arah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Lima. Tahan di sini. Dari sini. Peluk bolanya. Tahan badan. Jadi taruh badan kita. Perut kita di atas bola. Lurusin kedua kaki. Berat badan ada di mana? Ada di bola. Oke. Tahan di tengah-tengah. Cari keseimbangannya dulu. Ujung kakinya. Tahan di ujung kaki. Dari sini. Tahan tangannya. Jangan drop badannya. Tahan tinggi. Satu. Turun ke bawah. Dua. Turun ke bawah. Tiga. Turun ke bawah. Empat. Turun ke bawah. Lima. Kita kuih dua kali. Enam. Tahan di atas. Tahan di atas. Dari sini. Naikin tangannya. Inhale. Turun ke bawah. Dua. Oke. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dorong terus tangannya. Tujuh. Delapan. Oke. Sembilan. Sepuluh. Tahan di sini. Dari sini. Injak kakinya. Dorongin berat badannya ke belakang sedikit. Biar tangan kita bisa di belakang sini. Kalau pinggangnya sakit, artinya perut kurang narik. Tarik perutnya dan naikin dadanya. Tahan di sini. Dari sini. Turun ke bawah. Enam. Inhale. Buang nafas. Inhale lagi. Buang nafas. Inhale lagi. Buang nafas. Inhale lagi. Buang nafas. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oke. Tahan di sini. Dari sini. Turunin tangannya. Terus putar dadanya. Satu. Turun ke bawah. Dari arah dua. Putar di arah dada aja. Jadi badan bagian atas. Tiga. Perut masih tarik. Kaki masih dorong. Empat. Oke. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oke. Sepuluh. Kita tangan. Stretching. Dorong tangannya ke atas. Buang nafas. Masih. Tekan telepon tangannya. Buang nafas lagi. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. In lagi. Buang nafas. Turunin tangan. Oh ganti apa? Tarik nafas lagi. Buang nafas. In lagi. Buang nafas lagi. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Oke. Tahan di sini. Dari sini lurusin. Kedua tangan. Sejajar telingnya. Tahan di sini. Buang nafas. Bawa tangan ke arah samping. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tiga lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tahan di sini. And. Perlu bolanya. Buat nge-stretch lower back kita. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Oke. Kalau sudah. Dari sini kita duduk. Di atas bola. Nah. Strateginya. Duduk di atas bola ini harus duduk di atas. Di tengah-tengah bola. Ya. Kalau kita terlalu depan. Posisi tangan benar. Kalau ke belakang. Boleh dilihat ya. Waktu kita terlalu depan. Dia akan. Nah. Si ekor kita akan scoop ya. Waktu kita terlalu belakang. Karena kita cari keseimbangan. Kita akan lungi. Ya. Jadi si. Si pinggul. Tidak netral. Oke. Sekarang. Tahan di tengah-tengah. Cari posisi netral. Gak usah cepat-cepat. Oke. Rasain dulu. Feel dulu dua-dua. Tulang dulu kita nahan. Oke. Kaki. Oke. Kaki sebaiknya dibuka dulu. Semakin luas. Kita ngincel. Dia akan akan balance. Tapi semakin sempit. Ini balancenya akan berkurang. Artinya kita harus punya kekuatan. Di badan kita. Nah. Anggap kita cair mudah dulu. Oke. Buka. Di sini tahan tinggiin badannya. Nah. Rasain. Waktu kita perut kita loss. Bola ini kan bergerak. Karena dia tidak punya poros. Waktu kita inhale. Dia akan punya poros. Dia akan steady. Akan stabil. Oke. Tahan di sini. Perutnya tarik. Inhale. Buang nafas. Lakukan lima nafas aja. Buang nafas. In lagi. Buang nafas lagi. In. Tiga. In. Empat. In. Lima. Sekarang kok jinjir kakinya. Rasain. Waktu kita jinjir. Jangan merubah posisi postur tubuh kita. Rasain. Tetap kita tahan di posisi negra. Turun ke bawah. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Tarik nafas. Empat. Buang nafas. Lima. Tahan di sini. Oke. Dari sini kita puterin tangannya. Nah. Waktu kita ngegerakkan tangan. Rasain gerakannya itu di bonggol bahunya. Tiga. Oke. Empat. Masih. Lima. Lagunya sepuluh kali. Enam. Jadi rasain. Benar-benar. Bola dan soket sendi. Bahu kita itu benar-benar bergerak. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oke. Sepuluh. Tangan-tangan di samping. Kalau tangan gak buku pegel. Boleh tahan di bawah sini. Tapi badan tetap masih tinggi. Oke. Dari sini. Turunin kedua kaki. Saya minta deketin telapak kakinya ke arah depan. Terus naikin satu kaki. Tahan di sini. Pinggul. Jangan ngedrop ke arah kaki yang lahan. Tapi tahan di tengah. Oke. Turunin ke bawah. Ganti arah up. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Tahan di sini. Lalu dorong telapak kakinya lurus satu kaki. Tahan di sini. Dorong. Turunin badannya. Stretching. Pegang telapak kakinya. Stretch pahanya. Dorong badannya ke depan. Naikin up. Terus tinggi. Tutup. Dorongin lagi. Ganti arah. Dorong ke arah depan. Oke. Enam. Naikin lagi. Dari sini. Tahan. Ya. Kakinya kita ditahan di parah. Padahal masih aktif. Perut tarik. Telapak tangannya. Coba taruh di belakang kepala. Dorong kepalanya. Biar badannya ketarik ke atas. Sekarang kita bernafas. Inhale. Buang nafas ke samping. In lagi ke tengah. Buang nafas lagi. In lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Oke. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Satu kali lagi. Inhale lagi. Buang nafas. Dari sini. Kita bawa sideband di sisi kiri anda mungkin ya. Sekarang kanan saya. Dari sini putar ke arah depan. Sampai di depan di tengah. Gulung ekornya. Naikin up. Tinggiin. Bawa ke arah kiri. Bawa-bawa ke arah depan. Putar. Gulung ekornya. Roll up. Tinggiin lagi. Bawa lagi ke arah samping lagi. Bawa ke arah depan. Sampai ke arah depan. Gulung ekornya. Enak. Tinggiin lagi. Bawa lagi ke arah samping lagi. Depan. Gulung ekornya. Dan tinggiin lagi. Sekali lagi. Bawa ke arah samping. Putar. Gulung ekornya. Enak. Naikin lagi. Bawa lagi ke arah samping lagi. Putar. 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 Tahan. Di sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Satu. Dan kembali. Dua. Dan kembali. Tiga. Kembali. Lagi. Empat. Kembali. Lagi. Lima. Tahan. Di sini. Dari sini. Bawa. Putar dadanya ke arah kiri. Ketengahin. Bawa putar ke arah kanan. Kembali lagi. Bawa putar lagi. Kita lakukan sekali lagi. Sambil dorong terus dadanya. Oke. Dorong lagi. Tengah. Dorong lagi. Enak. Tahan di sini. Turunin. Sekarang putar baunya. Oke. Dari sini. Kita akan melatih. Ini sebetulnya. Ke arah lower back. Kita sit up. Kita crunch di atas bola. Oke. Kalau yang masih takut. Kakinya buka lebar. Oke. Kalau membuat challenge. Sepertinya saat pelan-pelan. Tinggiin badannya. Sekarang kita gulung ekornya. Jadi waktu kita ngegerapin. Gerapin dari tulang ekor kita gulung. Ikutin. Si bola akan ikutin badan kita. Oke. Sampai sebadan-sebadan mampu dulu. Gak usah dipaksa. Oke. Kalau bisa lebih bawah. Beri bawah lagi. Dari sini. Perhatian perut. Tetap tarik. Dorong lututnya. Kincir kakinya kuat. Waktu naik. Kita dorong dari kepala kita. Dorong. Enak. Terus dorong ke depan. Sampai tinggiin lagi. Oke. Kita lakukan 10 kali. Gulung lagi. Semangku badan. Dorongin. Dorongin lagi. Naikin lagi up. Gulungin lagi. Dorongin lagi empat. Gulungin lagi. Lima. Gulungin lagi. Enam. Gulungin lagi. Tujuh. Mungkin makin lama. Kita akan makin lebih relax. Lebih bawah lagi. Oke. Nanti lagi. Nah sekarang kita majuin kakinya sedikit ke depan. Gulung. Dorongin ke depan. Rasain sampai kita kayak tiduran di atas bola. Jadi yang di atas bola itu berikatnya. Sudah berikat. Oke. Perhatikan. Pinggul jangan sampai ngedrop ke bawah. Tapi lurus. Jadi anggap kita dimatras. Calpable. Tunggu tangannya berada di belakang kepala. Oke. Kita crunch. Ya. Chest lift. Enam. Naikin buang nafas. Sampai ke netral lagi. Posisi netral. Jadi jangan sampai ke bawah seperti ini. Tahan di sini. Oke. Kita langsung kali. Buang nafas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Tahan. Dorongin ke arah depan sampai duduk lagi. Oke. Kita lakukan tiga seri. Seperti ini. Oke. Isi rahatsi tempatan. Tinggiin dulu badannya. Gurung lagi ekornya. Taruh lagi sampai di atas. Belikatnya di atas bola. Di puncak bola. Kelapak tangannya ke belakang. Dorongin badannya. Posisi kan netral. Pinggul sejajar. Badan sejajar up. Buang nafas. And inhale. Buang nafas. And inhale. Buang nafas. And inhale. Buang nafas tiga. Buang nafas empat. Buang nafas lima. Buang nafas enam. Buang nafas tujuh. Buang nafas delapan. Buang nafas sembilan. Buang nafas sepuluh. Enak. Satu sekali lagi. Tarik nafas lagi. Buang nafas bulu. Lagi up. Tahan di sini. Dan tahan tangannya. Up. Buang nafas. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Tahan. Oke. Buat yang berani. Silahkan turunin buat stretching ke arah belakang. Relax. Ikuti bola sampai kepalanya terlentang. Ikuti bentuk bola. Turun tangannya. Tapi buatnya. Oke. Saya masih sedikit. Takut. Turun ke arah belakang. Sampai jongkok. Terus bawa dorongan ke belakang. Oke. Sama buat stretching tulang punggung. Bagian atas. Korasik kita. Biar dada kita membuka. Oke. Tahan di sini. Dorongin. Buang nafas. Relax tangannya ke belakang. Buang nafas. Oke. Tarik nafas lagi. Dan buang nafas lagi. Inhale lagi. Dan buang nafas. Di posisi sini. Boleh si pinggul. Pinggul kita. Sakrum kita. Ikuti bentuk bola. Buat nge-stretch bagian depan badan. Oke. Tangan di sini. Relax dulu. Bernafas. Kalau udah terasa kening. Boleh tutup mata sejenak. Bernafas pelan. Perlahan. Biaserin tangannya ke arah samping. Bawa kayak bikin hoof stack. Ini biar stretchin bagian depan sini. Relaxin badannya. Lapak tangannya. Turunin tangannya ke arah badan. Naikin. Nunduk kepalanya. Atau dorong terus sampai jongkok. Dan relax. Oke. Dari sini. Masih menurut bolanya. Tarik nafas. Tegap badannya. Buang nafas. Gulung ekornya. Turunin ke bawah. Tahan. Naikin lap. Sekarang pegang bolanya. Oke. Tinggi. Belikat ke belakang. Gulung ekornya. Tahan sampai sakit. Enak. Gulung lagi. Enak. Gulung lagi. Oke. Empat. Naikin lagi. Lima. Naikin lagi. Enam. Naikin lagi. Tujuh. Naikin lagi. Delapan. Oke. Waktu roll up. Sampai tegap. Sampai duduk di atas tulang duduk. Sembilan. Sepuluh tahan di sakrum. Dari sini bawa ke arah kanan. Ini buat perut bagian samping. Buat perut oblik. Oke. Tiga. Badan bagian atas aja yang bergerak. Pinggul. Jangan bergerak dari pinggul. Oke. Putar. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Tahan di sini. Turunin ke arah bawah. Tahan sampai sasat. Sampai. Tiga. Oke. Sampai batas tiga. Dari sini mata kita masih melihat ke jempol kaki. Perutnya tarik. Dari sini tahan. Up. Naikin tangannya sejajar keringat. En. Ke depan ini buang nafas. Inhale. Buang nafas. Inhale. Buang nafas. Inhale. Buang nafas. Inhale. Empat. Buang nafas. Lima. Oke. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oke. Sepuluh. Tahan. Turun ke arah bawah. Dorongin tangannya. Jangan landing. Tapi sejajar keringat. Dari sini. Reachingin tangannya. Jadi jauhin tangannya. Sampai terasa terstret. Sebagian bicep dan tricepnya. Tahan. Buang nafas. In. Buang nafas. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ya rasain. Badan harus menempel semuanya. Tujuh netral. Sembilan. Oke. Dari sini naikin satu teki. Up. Naik badannya. Turunin. Dua. Ganti arah. Kita lakukan sepuluh kali. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tuh. Delapan. Sembilan. Oke. Sepuluh. Tahan di sini. Dorong. Gara datang. Buang nafas. Dari sini. Tahan. Turunin bolanya. Kaki kita tekuk. Tekuk. Tahan. Taruh. Tumit kita di atas bola. Oke. Terus dorongin bolanya ke depan Pelapak tangan kita di samping badan Tepuh kakinya Pinggul Jangan bergerak Jadi yang kita gerakin dari Join ini Join pinggul Oke ke kaki Dorong tumitnya And inhale Buang nafas Inhale Buang nafas Inhale Buang nafas Inhale Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Sembilan Sepuluh Tahan disini Tahan Posisikan kita sekakinya Naiki 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 itu artinya Dari sini ke sini 90 derajat Dari sini ke arah badan kita 90 derajat Tekan kumitnya Pinggul tahan Netralin si sakrunya Artinya netral Si panggul kita gak sepukin Gak mungkin Tahan di netral Ya jadi Merasainnya Buang tulang pinggul kita dengan Tulang kemarung kita sejajar Oke Buang nafas Buang nafas Tahan di di samping Inhale lagi Buang nafas Tarik nafas lagi Buang nafas In lagi Buang nafas Sekarang naikin satu parti Murusin dorong kelapa katanya Flex End point Flex End point Flex End point Flex End point Lima Oke Enam Tujuh Delapan Sembilan Tahan disini Tekuk dan ganti arah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Tahan disini Tekan yang dua kaki Lurusin sekarang kedua kaki Tapi pinggul sakrunya masih netral Buang nafas Rasain nafas Waktu kita buang nafas Rasain tiga nya Turunin Buang nafas Inhale lagi Naikin kedua tangan Oke Dorong jauh Sejajar keringat Stretch jauh Dari sini tumitnya Injek Naikin badannya Ujung kakinya Tahan Buang nafas Nah Disini Kita belajar mempertahankan Posisi badan Supaya tidak drop seperti ini Atau Dada kita Badan-badan bagian atas kita Lebih bawah Nah jangan sampai Semua berat badan yang ke bawah Tapi dorong kakinya Biar Stretch Tulang tunduhnya Semua Oke Buang nafas Inhale Buang nafas Tiga Inhale Buang nafas Empat Inhale Buang nafas Lima Inhale Buang nafas Enam In lagi Buang nafas Tujuh In lagi Buang nafas Napan In lagi Buang nafas Napan Oke Dorongin terus kakinya Tahan Turunin badannya Ke arah bawah Perlahan Tahan di sini Dari sini Up Tekung kakinya Pasin bolanya Naikin up Badannya Oke Sekarang kita ke posisi duduk Oke Saya lebih suka diamond shape Kenapa Biar Otot kita yang sebelah sini Terasa Ke stretch Oke Artinya Bukan seperti ini Tapi Tahan di tepung sedikit Tahan dari sini Tarik nafas Taruh Balgola kita Balgola di depan Terus Dorongin badannya Ke arah depan Dorong sejauh Mungkin Badan bisa Gak usah dipaksa Gak usah dipaksa Semampunya Karena Badan lama-lama Dia akan Akan ke stretch Makin maju Makin maju Oke Bulung ekornya End up Dorongin lagi Ke depan lagi Bulung lagi Dorong lagi Gulung lagi Dorong lagi Tahan yang Paling jauh Terus Sekarang tunjukin Dadanya ke arah depan Jadi Seperti Dada kita akan Mendorong bola ini Gulung dari tulang ekor Dorong lagi Dadanya lagi Gulung lagi Dorong lagi Dadanya lagi Gulung lagi Dorong lagi Dadanya lagi Gulung lagi Tahan Sekarang bawa Bolanya ke arah samping Di samping badan kita Tahan tangan di satu Dorong Sideband Berhati Maka kita Sideband Pertahanan si pinggul Harus Tetap Stay Di atas Di latin Jadi jangan ke bawah Seperti ini Kalau belum Sambutnya Makan gak apa-apa Yang kita Stretch Sisi badan Bagian kiri Inhale lagi Buang nafas Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Oke kembali Up Lalu kita putar dan di arah ikutin buang nafas inhale lagi buang nafas oke, tarik nafas lagi buang nafas lagi inhale lagi buang nafas lagi oke kita tahan disini disini kita lakuin pendinginan kutar baunya dorong kakinya ke depan ke depannya dorongin tangannya dorong ke depan gulung ekornya tinggi badannya dorong tangannya ke atas oke, tepuk ke arah samping dorong lagi yang jauh ke atas bawa lagi ke arah samping lagi tahan bawa ke arah depan putar dan dorong ke arah belakang dari sini tekan ke lapang tangannya bawa ke arah samping lehernya putar ke arah depan dan ganti arah putar lagi oke, tahan disini dari sini kakinya bawa berdiri relaxin kedua kaki jinjit turun ke bawah jinjit turun ke bawah jinjit turun ke bawah and up dari sini tarik nafas lari kita buang sebanyak-banyaknya gini lagi and tarik nafas lagi oke, cukup sekian latihan pakai bola semoga bermanfaat buat latihan di rumah salam 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 selamat menikmati selamat menikmati